Kudusnya jelang perayaan Tahun Baru Imlek, umat Kauhucu di Yogyakarta melakukan bersih-bersih patung dan kelenteng. Sementara itu di Solo, Jawa Tengah, Paditia Imlek bersama-sama menyiapkan tampilan dekorasi khas Imlek dengan ribuan lampion serta aneka pernak penting. Salah satu kelenteng di Yogyakarta bernama Kelenteng Fukling Miao menggelar kegiatan bersih patung dewa dan dewi. Kegiatan ini merupakan tradisi tahunan yang dilakukan selain untuk menyambut perayaan Tahun Baru Imlek, juga sebagai serana penyecian hati demi terkabulnya doa yang akan dipanjatkan umat saat Imlek tiba. Sebanyak 100 patung dibersihkan para umat dalam kegiatan kali ini. Perayaan besar bagi warga etnis Tionghoa di seluruh dunia ini akan dirayakan pada 16 Februari 2018. Dan tahun baru ini akan mengawali Tahun Baru Anjing Tanah 2569. Membersihkan patung-patung para dewa, para simbing hari ini. Supaya bersih dalam satu tahun itu kan baru mau menjelang Imlek itu dibersihkan kurang satu minggu. Sementara itu di Solo, Jawa Tengah, Panitia Imlek bersama-sama menyiapkan tampilan dekorasi khas Imlek dengan menghias kawasan pecinan pasar gede dengan ribuan lampion serta aneka bernak-pernik lainnya. Tidak hanya pasar gede, pengurus Imlek juga telah menyiapkan lampion 12 siyo, di mana saat ini baru siyo anjing saja yang sudah terpasang indah di depan kelenteng Tien Kok Si Solo. Setelah pengerjaan usai, lampion siyo tersebut akan dipasang di sepanjang jalan koridor Jenderal Sudirman. Rencananya, Panitia akan memasang lampion tersebut hingga 15 Februari nanti. Sebetulnya kalau kita melihat daya tarik yang paling utama adalah banyaknya lampion yang ada di kota Solo. Karena memang di satu sisi kita bisa membuat pemasangan sedemian banyak ini karena kesadaran masyarakat yang mau samaran untuk merealisasi. Tidak hanya persiapan lampion saja, para Panitia juga sudah menyiapkan beberapa pertunjukan di antaranya aksi barongsai dan paradedram, yang kegiatan tersebut akan diikuti oleh 20 pemain. Kontributor Berita 1, Yogyakarta dan Solo, Jawa Tengah.